Engkau kepala yang baik, kau menuntut hidupku Dan bawa kukul air tenang, menyegarkan jiwaku Puji Tuhan, suatu kebahagiaan yang besar Jikalau kita berada di dalam hadirat Tuhan Sampai akhirnya nanti kita boleh mengalami penebusan Puji Tuhan, penebusan berarti terjadi pengampunan dosa Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan Yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan Lewat live streaming, video internet itu Facebook, dimanapun Anda berada Selanjutnya mari kita berdoa Mohonlah, mohonkan kemurahan Tuhan Supaya kerana Tuhan membukakan firmanya baik kita Sehingga lewat ibadah, pendalaman kitab Serta perjamuan suci ini Kita boleh merasakan Uluran dua tangan kasih Tuhan Memberi pertolongan, memberi jalan keluar Dalam setiap pergumulan Persoalan yang sedang kita hadapi Menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi Apalagi wabah corona ini Semakin hari semakin bertambah-tambah Berarti keresahan juga akan semakin bertambah-tambah Dunia digoncang Tetapi bagi anak-anak Tuhan ini Suatu Tanda positif Tanda positif Tanda kelepasan dari dunia Tetapi bagi dunia ini adalah tanda negatif Karena ini merupakan malapetaka Sampai nanti membinasakan Oh alangkah heran Darah Yesus Senantiasa memelihara dan melindungi Membelas setiap kehidupan kita masing-masing Kita bersyukur kepada Tuhan Sebagai umat ketebusan Tuhan Kita ini adalah bangsa kafir Yang mendapat kemurahan dari Tuhan Segera saja kita menyambut firman penggembalaan Untuk ibadah pendalaman Alkitab Yang disertai dengan perjaman suci Kita masih berada pada Rut pasal yang ke-2 ayat 20 Rut pasal 2 ayat yang ke-20 Silahkan Demikian firman Tuhan Rut bertemu dengan boas Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya Diberkatilah kiranya orang itu Oleh Tuhan yang rela mengeruniakan Kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati Lagi kata Naomi kepadanya Orang itu kaum kerabat kita Dialah salah seorang yang wajib menembus kita Puji Tuhan Sesudah itu Pertama-tama kita perhatikan kalimat Sesudah itu Artinya sesudah Naomi menerima hasil tuayan yang dibawa oleh Rut dari ladang buas Ya sesudah itu artinya Sesudah Naomi menerima hasil tuayan yang dibawa oleh Rut dari ladang buas Selanjutnya Berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu Selanjutnya berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu Yang mana perkataan itu dibagi dalam dua bagian Yang mana perkataan Naomi itu dibagi dalam dua bagian Yang pertama Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan Yang rela mengeruniakan kasih setianya Kepada orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati Singkatnya Dalam ucapannya itu Naomi memberkati buas Yang telah memberkati Rut menantunya itu Dalam hal ini Naomi yakin Dan saya yakin-akinnya Dengan ucapannya Dengan ucapan berkatnya Sebab Karena kerelaan Tuhan Mengharuniakan kasih setianya Kepada orang-orang hidup Dan orang-orang yang mati Amin Strip pertama Orang-orang yang hidup Menunjuk bangsa Israel Atau umat pilihan Strip yang kedua Orang-orang yang mati Menunjuk bangsa kafir Atau di luar Israel Sesuai dengan Ephesus 2 ayat 11 Sampai dengan ayat 13 Saudara Perkataan Naomi pada bagian yang pertama ini Telah saya sampaikan Beberapa minggu yang lalu berturut-turut Puji Tuhan Dan sekarang Marilah kita kembali Memperhatikan perkataan Naomi yang kedua Perkataan Naomi yang kedua Orang itu Kaum kerabat kita Dialah salah seorang yang wajib Menebus kita Ya perkataan Naomi yang kedua Ya ini Orang itu Kaum kerabat kita Dialah salah seorang yang wajib Menebus kita Inilah perkataan yang kedua Perkataan Naomi yang kedua Kepada Ruth menantunya itu Puji Tuhan Mari kita lihat Berkaitan dengan Terkait dengan perkataan Naomi yang kedua ini Kepada Ruth menantunya Kita lihat lebih jelas Lebih rinci Tentunya di dalam Imamat 25 Imamat 25 Imamat pasal 25 ya Imamat 25 Ayat 24 terlebih dahulu Ya Silahkan Demikian firman Tuhan Penebusan tanah Ya Di seluruh tanah milikmu Di seluruh tanah milik Israel 12 suku Israel Terus Haruslah kamu memberi hak Menebus tanah Ya Di sini kita melihat Diberi hak Menebus tanah yang pernah dijual Ya Diberi hak Untuk menebus tanah yang pernah dijual Inilah suatu peraturan Atau suatu ketetapan yang berlaku di Israel Turun temurun Puji Tuhan Tentu ini Mengandung makna rohani bagi kita sekaliannya Diberi hak untuk menebus tanah yang pernah dijual Inilah suatu peraturan atau suatu ketetapan yang berlaku di Israel turun temurun Tentu ini mengandung makna rohani bagi kita sekaliannya Puji Tuhan Oleh sebab itu Mari kita Baca ayat berikutnya Ayat 25 Apabila saudaramu jatuh miskin Sehingga harus menjual sebagian dari miliknya Maka seorang kaumnya Yang hendak Yang berhak menebus Yakni kaumnya yang terdekat harus datang Seorang kaumnya yang berhak menebus Yakni kaumnya yang terdekat Saudara yang terdekat harus datang Terus Dan menebus yang telah dijual saudaranya itu Puji Tuhan Jadi apabila seseorang jatuh miskin Dan menjual miliknya Maka seorang kaumnya yang terdekat Atau saudara yang terdekat Harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu Saudara yang jatuh miskin tadi Amin Harus datang dan menebus Ini perlu untuk digaris bawahi Matius pasal 20 Ini merupakan perhatian kita Matius 20 ayat 28 Baca Demikian firman Tuhan Baca Sama seperti anak manusia Datang bukan untuk dilayani Anak manusia Yesus Kristus Datang bukan untuk dilayani Ini harus diperhatikan oleh Para hamba-hamba Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Imam-imam apapun sebutannya Diagen-diagen terus Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Puji Tuhan Anak manusia datang ke dunia ini Bukan untuk dilayani Puji Tuhan Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Dan untuk memberikan nyawanya Puji Tuhan itu harus kita pahami dengan baik Jadi anak manusia datang ke dunia ini Bukan untuk dilayani loh saudara Melainkan untuk melayani Dan untuk memberi nyawanya Menjadi tebusan Jadi datang untuk menyerahkan nyawanya Sebagai tebusan bagi banyak orang Di atas muka bumi ini Amin suriku Puji Tuhan sebab itu Baik sidang jemaat Mau teristimewa Imam-imam pelayan Tuhan Hamba-hamba Tuhan Kita datang di tengah perhimpunan ibadah Bukan untuk dilayani Ini kadang-kadang Hamba Tuhan Dipercaya jabatan gembala Menjadi pemimpin suatu rumah Tuhan Sebaliknya justru menunggu-nunggu Untuk dihormati Ini suatu pengertian yang Sangat keliru tentunya Kiranya hal ini dipahami Dengan baik Puji Tuhan Satu Petrus Satu Petrus Satu Ayat 18 Sampai dengan ayat 19 Demikian firman Tuhan Sebab kamu tahu Bahwa kamu telah ditebus Dari cara hidupmu yang sia-sia Terus Yang kamu warisi Dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang yang fana Ditebus Dosa Kita di dosa warisan Ditebus Bukan dengan barang fana Terus Bukan pula dengan perak Atau emas Terus Melainkan dengan darah yang mahal Terus Yaitu darah Kristus Ditebus dengan darah Yesus Terus Yang sama seperti darah anak domba Yang tak bernoda dan tak bercacat Puji Tuhan Saudara Kita telah ditebus Dari cara hidup kita yang sia-sia Disebutlah itu dosa warisan Kita telah ditebus Dari cara hidup kita yang sia-sia Disebutlah itu dosa warisan Bukan dengan barang fana Bukan pula dengan peraat dan emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba Yang tak bernoda dan tak bercacat Jadi Yesus mati di atas kayu salib Bukan karena dosa Puji Tuhan Tetapi untuk menepus dosa manusia Dia datang ke dunia ini Untuk menepus dosa manusia Perbuatan sia-sia Yang disebut juga dengan dosa warisan Jadi kita ini ditebus bukan dengan barang fana Ditebus bukan dengan harta dan kekayaan Uang Sebagai tebusan Bukan dengan perak dan emas Melainkan dengan darah Kristus Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda Dan tak bercacat Dalam hal ini Kerabat Ataupun saudara yang terdekat Bukan barang fana Amin Berarti dalam hal ini Kerabat Ataupun saudara yang terdekat Bukanlah barang fana Bukan pula perak dan emas Atau harta dan kekayaan Uang Melainkan Yesus Kristus Anak Allah Dia telah datang ke dunia yang fana ini Dengan satu tujuan Untuk menebus kehidupan manusia yang hina Karena dosa Ini kerabat Saudara yang terdekat Darah salib Kristus Dia datang untuk menebus Amin Puji Tuhan Oleh sebab itu Jangan kita hanya memberi perhatian Hanya kepada saudara Atau kerabat palsu Yaitu Barang fana Atau perak dan emas Harta dan kekayaan Karena perkara-perkara itu semua Tidak mempunyai darah Untuk menebus kehidupan manusia yang hina Karena dosa Barang fana tidak punya darah loh saudara aku Jadi jangan kita memberi perhatian khusus Hanya kepada perkara lagi ria Berkat-berkat jasmani Berkara itu semua Tidak punya darah Untuk menebus dosa Menebus dosa manusia Kerana dapat dipahami Dengan baik Puji Tuhan Biarlah Sikap dan pemikiran Yang berliku-liku Sebagaimana jalan Ular yang berliku-liku ini Diluruskan oleh pengajaran firman Allah yang benar dan murni Malam ini Jadi Yesus datang Sebagai penebus oleh darahnya Dialah saudara Dialah kerapat yang terdekat Dalam Amsal 17 Ayat 17 Disitu dengan jelas dikatakan Seorang sahabat Dia menjadi saudara Dalam segala kesusahan kita semua Itulah pribadi Yesus Amin Puji Tuhan Singkatnya Kepada barang fana Tidak diberi hak untuk Menebus kehidupan manusia Ya Kepada barang fana Tidak diberi hak untuk Menebus kehidupan manusia Berdosa Puji Tuhan Selain oleh Darah salib Kristus Sebagai Kerabat Sebagai saudara Yang terdekat Yang berhak Menebus Dosa manusia Termasuk Menebus Dosa Naomi Telah Yang telah kehilangan Segala-galanya Dan Rut menentunya Yang merupakan Bangsa Moab Bangsa Kafir Bangsa Di luar Israel Amin Jadi kita ini Bukan bangsa Israel Kita ini bangsa kafir Namun bisa saja Jadi Bangsa Rohani Bangsa Israel Rohani Puji Tuhan Seri pertama Naomi adalah Bangsa Israel Menunjuk Orang-orang Yang hidup Ya Naomi adalah Bangsa Israel Menunjuk orang-orang Yang hidup Namun Pada akhirnya Jatuh miskin Sebab kehilangan Sebab ia kehilangan Segala-galanya Amin Strip yang kedua Rut adalah Bangsa Muab Atau Bangsa kafir Bukan Bangsa Israel Menunjuk Orang-orang Yang mati Juga Berhak Untuk Menerima Penebusan Oleh Darah salib Dia Yesus Kristus Sang Penebus Kerabat Sotara Yang Terdekat Sebab Dalam Kesusahan Dia sangat Mengerti Kita Berkaitan Dengan Itu Segera Kulusi Satu Kita baca Kulusi Satu Kulusi Satu Ayat 13 Sampai 14 Ya Baca Demikian Firman Tuhan Ia telah Melepaskan Kita Dari Kuasa Kegelapan Dan Memindahkan Kita Kedalam Kerajaan Anaknya Yang Kekasih Terus Di dalam Dia Kita Memiliki Penebusan Kita Yaitu Pengampunan Dosa Puji Tuhan Jadi Kehidupan Yang Ditebus Adalah Suatu Kehidupan Yang Sudah Diampuni Jadi Orang Yang Diampuni Berarti Kehidupannya Sudah Ditebus Oleh Darah Salib Kristus Tanda Bahwa Dosa Diampuni Tanda Bahwa Dosa Diampuni Strip Yang Pertama Melepaskan Kita Dari Kuasa Kegelapan Kita Dilepaskan Dari Kuasa Kegelapan Itu Tanda Dosa Diampuni Amin Puji Tuhan Melepaskan Kita Dari Kuasa Kegelapan Menunjuk Iblis Dan Dunia Strip Yang Kedua Memindahkan Kita Kedalam Kerajaan Anaknya Memindahkan Kita Kedalam Kerajaan Anaknya Menunjuk Ibadah Dan Pelayanan Sebagai Tahta Allah Yang Disebut Juga Dengan Gunung Sion Jadi Kalau Saat Ini Kita Berada Di Tengah Perhimpunan Ibadah Pendalaman Alkitab Yang Disertai Dengan Perjamuan Suci Itu Merupakan Tanda Penebusan Bagi Kehidupan Orang-orang Yang Diampuni Dosannya Roma 11 Ayat 26 Roma 11 Ayat 26 Jadi Jangan Jauh Dari Pertemuan Ibadah Jangan Tinggalkan Gunung Sion Rumah Ala Yaakub Roma 11 Ayat 26 Silahkan Demikian Firman Tuhan Penyelamatan Israel Penyelamatan Israel Terus Dengan Jalan Demikian Seluruh Israel Akan Diselamatkan Seperti Ada Tertulis Apa Itu Penyelamatan Proses Penyelamatan Terus Dari Sion Akan Datang Penebus Terus Ia akan Menyingkirkan Segala Kepasikan Daripada Yaakub Sudah Sangat Jelas Rasul Paulus Menuliskan Hal ini Kepada Jemaat Di Roma Dari Sion Akan Datang Penebus Ia Akan Menyingkirkan Segala Kepasikan Daripada Yaakub Puji Tuhan Haleluya Inilah Proses Perubusan Itu Terjadi Kepada Kita Mas Mas Manakala Kita Berada Di Tengah Perhimpunan Ibadah Berada Di Tahta Allah Berada Di Atas Kunung Sion Dan Hal Itu Disampaikan Oleh Rasul Paulus Dengan Tandas Kepada Jemaat Di Roma Supaya Firman Allah Yang Dinyatakan Oleh Para Nabi Tergenapi Di Hari Hari Terakhir Ini Puji Tuhan Haleluya Surah Di Malam Yang Indah Ini Kita Patut Bersyukur Tentunya Karena Kita Berada Di Tengah Tengah Ibadah Dan Pelayanan Yakni Gunung Sion Disebut Juga Kerajaan Terang Atau Tahta Allah Mengapa Demikian Karena Dari Kunungsiun Akan Datang Penebus Puji Tuhan Amin Pendeknya Di luar Tuhan Di luar Ibadah Dan Pelayanan Seseorang Tidak Akan Mengalami Penebusan Jadi Sedikit Dulu Saya Bercerita Dulu Sebelum Saya Terpanggil Menjadi Hamba Tuhan Saya Mempunyai Suatu Pemahaman Yang Seringkali Disampaikan Oleh Orang Orang Tua Orang Orang Tua Yang Mengaku Dirinya Sebagai Orang Kristen Dari Sejak Lahir Bahwa Kehidupan Ini Adalah Gerija Tuhan Maka Kita Tidak Perlu Datang Ke Gerija Karena Kehidupan Ini Adalah Gerija Saya Sempat Mengadopsi Pemahaman Semacam Itu Tetapi Hal Itu Ternyata Keliru Hal Itu Ternyata Keliru Jadi Di luar Tuhan Di luar Ibadah Dan Pelayanan Seseorang Tidak Akan Mengalami Penebusan Namai Seriku Puji Tuhan Sebab Itu Jangan Sampai Hanya Karena Perkara Lahiria Karena Kesibukan Di Bumi Karena Barang Fana Karena Pekerjaan Kita Tinggalkan Ibadah Puji Tuhan Perkara Perkara Yang Saya Sebut Tadi Semuanya Itu Tidak Mempunyai Darah Untuk Menubus Kita Semua Itu Bukan Kerabat Atau Saudara Terdekat Amin Puji Tuhan Ibrani 10 Ayat 19 Sampai 24 Baca Demikian firman Tuhan Ketekunan Kita akan melihat Pembacaan dari Ibrani 10 Ayat 19 Sampai 24 Baca Ketekunan Jadi Saudara Saudara Jadi Saudara Saudara Perhatikan baik Baik Terus Oleh Darah Yesus Oleh Darah Yesus Yang Telah Menebus Kehidupan Manusia Terus Kita Sekarang Penuh Keberanian Dapat Masuk Kedalam Tempat Kudus Buji Tuhan Kita berada Di tempat Kudus Kita berada Di tengah Perhimpunan Ibadah Pelayanan Malam ini Terkhusus Ibadah Pendalam Alkitab Yang disertai Dengan Perjamuan Suci Terus Karena Ia telah Membuka Jalan yang Baru Dan yang Hidup Bagi kita Melalui Tabir Yaitu Dirinya Dan kita Mempunyai Seorang Imam Besar Sebagai Kepala Rumah Allah Karena Itu Marilah Kita Menghadap Allah Dengan Hati Yang Tulus Ikhlas Dan Keyakinan Iman Yang Teguh Oleh Karena Hati Kita Telah Dibersihkan Dari Hati Nuran Yang Jahat Dan Tubuh Kita Telah Dibasu Dengan Air Yang Murni Marilah Kita Teguh Berpegang Pada Pengakuan Tentang Pengharapan Kita Sebab Ia Yang Menjanjikannya Setia Dan Marilah Kita Saling Memperhatikan Supaya Kita Saling Mendorong Dalam Kasih Dan Dalam Pekerjaan Baik Disini Dikatakan Karena Itu Marilah Kita Menghadap Allah Dengan Hati Yang Tulus Dan Keyakinan Iman Yang Tekuh Hal Ini Jelas Berbicara Tentang Ketekunan Dalam Hal Beribadah Jelas Hal ini Jelas Berbicara Tentang Ketekunan Dalam Hal Beribadah Amin Suraku Sebab Di tengah-tengah Ibadah Itu Tadi sudah Dibaca Sebab Di tengah-tengah Ibadah Itu Kita Mempunyai Seorang Imam Besar Sebagai Kepala Rumah Tuhan Amin Suraku Selanjutnya Terkait Dengan Ibadah Terkait Dengan Ibadah Ketekunan Dalam Ibadah Pada Ayat 22 Dan 24 Secara Khusus Kita Menemukan Tiga Kata Terkait Dengan Ibadah Pada Ayat 22 Sampai Ayat 24 Kita Menemukan Tiga Kata Yaitu Satu Kata Iman Pada Ayat 22 Pada Ayat 22 Dua Kata Pengharapan Ayat 23 Ayat 23 Tiga Kata Kasih Kata Kasih Pada Ayat 24 Amin Puji Tuhan Iman Menunjuk Ketekunan Dalam Ibadah Pendalaman Alkitab Disertai Dengan Perjamuan Suci Iman Menunjuk Ketekunan Dalam Ibadah Pendalaman Alkitab Disertai Dengan Perjamuan Suci Kalau Dikaitkan Dengan Pengajaran Tabernakel Terkena Kepada Satu Dari Tiga Alat Yang Ada Di Dalam Ruangan Suci Itulah Meja Roti Sajian Strip Yang Kedua Pengharapan Menunjuk Ketekunan Dalam Ibadah Atau Kebaktian Minggu Disertai Dengan Kesaksian Dalam Pola Tabernakel Atau Pengajaran Tabernakel Jelah Itu Terkena Pada Kaki Dian Emas Atau Pelita Emas Kemudian Strip Yang Ketiga Kasih Menunjuk Ketekunan Dalam Ibadah Doa Penyembahan Dalam Pola Tabernakel Terkena Pada Misbah Dupa Puji Tuhan Terkena Kepada Misbah Dupa Puji Tuhan Itulah Nafas Hidup Haleluya Kiranya dapat Dipahami Dengan Baik Ada Banyak Sebutan Sebutan Dari Ibadah Ibadah Di Atas Muka Bumi Ini Ada Banyak Sebutan Sebutan Dari Ibadah Ibadah Di Atas Muka Bumi Ini Tetapi Tiga Macam Ibadah Pokok Tidak Boleh Diabaikan Sekarang Ini Terlalu Banyak Sebutan Ibadah Ibadah Ada Ada Ibadah 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 Padang Ada Ibadah Red Red Ada Ibadah Ibadah Pemili Artar Entah Apapun Itu Sebutannya Tetapi Tiga Macam Ibadah Pokok Tidak Boleh Diabaikan Karena Tiga Macam Ibadah Itu Merupakan Ibadah Yang Pokok Dari Tabak Dari Alat Terminitas Iman Harap Dan Kasih Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Puji Tuhan Ayat 25 Ayat 25 Janganlah Kita Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Ibadah Kita Puji Tuhan Ini Proses Penebusan Dari Sion Ada Penebusan Ayat 25 Terus Janganlah Kita Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Ibadah Kita Seperti Dibiasakan Oleh Beberapa Orang Seperti Dibiasakan Oleh Beberapa Orang Terus Tetapi Marilah Kita Saling Menasihati Dan Semakin Giat Melakukannya Menjelang Hari Tuhan Yang Mendekat Janganlah Kita Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Ibadah Kita Yaitu Tiga Macam Ibadah Pokok Di Atas Tadi Puji Tuhan Itulah Ibadah Pendalam Malkitar Serta Pendalam Suci Sama Dengan Iman Ibadah Raya Minggu Serta Dengan Kesaksian Sama Dengan Pengharapan Kemudian Ibadah Dua Penyembahan Sama Dengan Kasih Sebab Itu Dengan Tegas Rasul Paulus Berkata Tetapi Marilah Kita Saling Menasihati Dan Semakin Giat Melakukannya Menjelang Hari Tuhan Yang Mendekat Jadi Jangan Sampai Kita Jauh Dari Setiap Pertemuan Ibadah Jangan Kita Jauh Dari Tuhan Jangan Kita Jauh Dari Pertemuan Dari Tengah Tengah Ibadah Dan Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Itu Merupakan Sarana Yang Sangat Tepat Dan Efektif Sehingga Kehidupan Kita Boleh Mengalami Penebusan Oleh Darah Salib Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Ayat 26 Sampai 27 Sebab Jika Kita Sengaja Berbuat Dosa Sengaja Kita Berbuat Dosa Maksudnya Sengaja Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Menjauhkan Diri Dari Tiga Macam Ibadah Pokok Terus Sesudah Memperoleh Pengetahuan Tentang Kebenaran Sudah Mengerti Tentang Kebenaran Sudah Mengerti Tentang Tiga Macam Ibadah Pokok Pertemuan Pertemuan Ibadah Tetapi Sengaja Kita Meninggalkannya Sengaja Berbuat Dosa Terus Maka Tidak Ada Yesus Tidak Berlaku Atas Dia Dara Yesus Tidak Berlaku Atas Dia Sama Dengan Tidak Mengalami Penebusan Dosa Baik Bangsa Israel Sekalipun Mereka Adalah Umat Pilihan Mereka Tidak Boleh Jauh Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Mereka Harus Tetap Ada Di Atas Gunung Sion Ada Di Tata Allah Ada Di Tengah Tengah Ibadah Dan Pelayanan Teramat Lebih Bangsa Kafir Teramat Lebih Kita Ini Teramat Lebih Bangsa Kafir Kita Ini Bangsa Kafir Puji Tuhan Sebab Kita Bukanlah Umat Pilihan Kita Bangsa Kafir Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Jadi Mutlak Harus Ada Di Atas Gunung Sion Ada Dalam Pertemuan Pertemuan Ibadah Ada Dalam Tiga Macam Ibadah Pokok Dengan Satu Tujuan Supaya Memperoleh Penebusan Oleh Darah Salib Kristus Sebab Ibadah Ini Kita Memperoleh Ibadah Ini Karena Darah Salib Juga Di Tengah Rumah Tuhan Diberikan Jabatan Jabatan Diberikan Karunia Karunia Rokudus Untuk Memperlekapi Mereka Yang Melayani Ditinggal Ibadah Dan Pelayanan Juga Itu Oleh Karena Darah Salib Kristus Jadi Menghargai Karunia Karunia Rokudus Dan Jabatan Jabatan Yang Dipercayakan Oleh Tuhan Di Dalam Setiap Orang Yang Ada Dalam Rumah Tuhan Sama Sama Dengan Menjungjung Tinggi Korban Kristus Amin Surahku Puji Tuhan Akhiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Jadi Itu Harus Dipahami Dengan Baik Penebusan Terjadi Kalau Kita Ada Di Gunung Siun Penebusan Terjadi Kalau Kita Ada Di Tengah Tengah Ibadah Dan Pelayanan Terkhusus Tidak Jauh Dari Tiga Macam Ibadah Pokok Kalau Sengaja Berbuat Dosa Sengaja Jauh Dari Tiga Macam Bada Pokok Darah Salib Tidak Berlaku Sama Artinya Darah Yesus Dia Tidak Mengalami Penebusan Oleh Darah Salib Amin Surahku Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Kita Tidak Boleh Panas Hati Kalau Ada Teguran Teguran Semacam Ini Memang Betul Saya Ini Menyampaikan Dengan Jelas Dengan Tegas Supaya Saudara Mengerti Tentang Penebusan Barang Fana Harta Yang Di Dunia Ini Yang Ada Ini Berlalu Itu Bukan Kerabat Itu Bukan Saudara Dekat Dia Tidak Mengerti Kesusahan Kita Dia Tidak Punya Darah Untuk Menebus Kehidupan Dosa Manusia Kiranya Kita Menjadi Bicak Dan Dewasa Untuk Menangkap Apa Yang Baik Untuk Memperoleh Keselamatan Jiwa Kita Masih Amin Sebab Kehidupan Kita Ini Bukan Binatang Yang Hidup Untuk Dimusnah Kita Ini Manusia Kalaupun Bangsa Kapir Yang Sudah Jatuh Dalam Dosa Bahkan Hendak Berujung Kepada Kematian Tetapi Masih Ada Penebusan Oleh Darah Salim Sampai Nanti Memuncak Kita Diubahkan Segambar Serupa Dengan Dia Sesama Mulia Dengan Tuhan Jadi Manusia Itu Makhluk Yang Tertinggi Dari Citaan Allah Yang Sangat Diperhatikan Oleh Tuhan Sebaliknya Allah Tidak Menyayangkan Malaikatnya Manakala Sudah Jatuh Dalam Dosa Langsung Dilemparkan Kedalam Api Neraka Berubah Menjadi Setan Untuk Sementara Waktu Disimpan Di Dalam Gua Gua Sampai Tipe Hari Penghakiman Lalu Dilemparkan Kedalam Api Neraka Api Yang Tidak Pernah Padam Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Selanjutnya Ayat 26 Sampai 27 Demikian Demikian Firman Tuhan Sebab Jika kita Sengaja Berbuat Dosa Sesudah Memperoleh Pengetahuan Tentang Kebenaran Maka Tidak Ada Lagi Korban Untuk Menghapus Dosa Itu Kita sudah Memperoleh Pengetahuan Tentang Kebenaran Tentang Tiga Macem Bada Pokok Betul Jangan Sengaja Berbuat Dosa Jangan Sengaja Tinggalkan Tiga Macem Bada Pokok Supaya Kita Boleh Mengalami Penembusan Oleh Darah Salib Puji Tuhan Ayat 27 Tetapi Yang Ada Ialah Kematian Yang Mengerikan Akan Penghakiman Dan Api Yang Dasyat Yang Akan Menghanguskan Semua Orang Durhaka Puji Tuhan Sekarang Sekarang Kita Baca Ayat 28 Sampai 29 Jika Ada Orang Yang Menolak Hukum Musa Jika Ada Menolak Hukum Musa Terus Ia Dihukum Mati Tanpa Belas Kasihan Atas Keterangan Dua Atau Tiga Orang Saksi Seseorang Berdosa Dia Akan Dihukum Tanpa Belas Kasihan Bandingkan Ayat 29 Itu Hukum Musa Terus Lebih Berat Lagi Hukuman Yang Harus Dijatuhkan Atas Dia Siapakah Dia Itu Terus Yang Menginjak Anak Allah Yang Menganggap Najis Darah Perjanjian Yang Menguduskannya Darah Perjanjian Darah Penebusan Perhatikan Baik-baik Ibadah Di tengah Ibadah Kita Ada Penebusan Terus Dan Yang Menghina Roh Kasih Karunia Puji Tuhan Lihat Menolak Untuk Tekung Dalam Tiga Macam Ibadah Pokok Atau Tidak Menghargai Tidak Tiga Macam Ibadah Pokok Setara Dengan Tiga Dosa Setara Dengan Tiga Hal Dosa Yaitu Satu Menginjak Injak Anak Allah Atau Iman Menginjak Injak Anak Allah Dalam Kurung Iman Dua Menganggap Najis Menganggap Najis Darah Yesus Yang Berkuasa Untuk Menebus Seseorang Atau Kasih Dalam Kurung Kasih Kemudian Tiga Menghina Roh Kasih Karunia Dalam Kurung Pengharapan Jadi Saudara Kalau Kita Tidak Tekun Dalam Tiga Macam Bada Pokok Sama Dengan Menolak Pribadi Dari Alat Trinitas Banyak Orang Kristen Hanya Memahami Soal Kebaktian Minggu Tetapi Ada Dua Lagi Ibadah Yang Tidak Boleh Dihindarkan Itulah Ibadah Pendalaman Alkitab Disertai Dengan Perjamuan Suci Dalam Kurung Iman Juga Puncak Ibadah Itulah Doa Penyembahan Dalam Kurung Kasih Jadi Tentu Kita Patut Bersyukur Kepada Tuhan Lewat Pengajaran Mempelai Ini Kita Boleh Diterangi Pengajaran Tabernakil Termasuk Hidup Ibadah Pelayanan Mika dan Rumah Tangga Kita Ibadah Pelayanan Ini Diterangi Oleh Pengajaran Tabernakil Ibadah Ini Berpola Kerajaan Sorga Tabernakil Sorga Jadi Tiga Macam Ibadah Pokok Kesimpulannya Tiga Macam Pada Pokok Itu Bukan Ibadah Buatan Tangan Manusia Itu Bukan Ibadah Karena Aturan Aturan Yang Dibuat Oleh Geri Jawi Itu Ibadah Yang Datang Dari Allah Trinitas Dari Sorga Turun Ke Bumi Sesuai Dengan Petunjuk Petunjuk Yang Diterima Oleh Musa Di Atas Gunung Sinai Jadi Musa Itu Ada Dua Kali Empat Puluh Malam Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Di Atas Gunung Sinai Semata Mata Bukan Untuk Dualu Batu Saja Tetapi Disitu Musa Mendapat Petunjuk Petunjuk Untuk Memperoleh Pengetahuan Yang Benar Di Dalam Hal Membangun Tabernakil Sorgawi Di Bumi Ini Hati-hati Jangan ada Orang Yang Menganggap Remeh Jangan Ada Orang Yang Menganggap Najis Darah Perjanjian Jangan Ada Orang Yang Menganggap Enteng Pengajaran Mempelai Dalam Terang Tabernakil Ibadah Ini Tidak Terang Kalau Tidak Ada Pengajaran Tabernakil Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Surah Di Halaman Ada Api Dari Misbah Korban Bakaran Yang Menerangi Di Ruangan Suci Ada Kaki Dia Dengan Tujuh Pelita Yang Menyala-nyala Di Dalam Ruangan Suci Di Dalam Ruangan Mahasuci Ada Sekinagluri Cahaya Kemuliaan Allah Yang Menerangi Jadi Pengajaran Mempelai Ini Harus Di Dalam Terangnya Pengajaran Tabernakil Jangan Kita Anti Dengan Pengajaran Mempelai Dalam Terangnya Tabernakil Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan Haleluya Jadi Sudara Menolak Untuk Tidak Tekun Dalam Tiga Macam Pada Pokok Sama Dengan Tiga Hal Satu Meninjak Anak Allah Atau Iman Dua Menganggap Najis Darah Yesus Yang Berkuasa Menembus Seseorang Atau Kasih Tiga Menghina Rokasi Karunia Dalam Kurung Pengharapan Maka Tuhan Akan Menjatuhkan Hukuman Berat Atas Dia Lebih Berat Dari Hukuman Oleh Hukum Taurat Hukum Musa Lebih Berat Dari Hukum Taurat Hukum Musa Kita Kembali Memperhatikan Atau Membaca Rut Ayat 20 Bagian B Rut Pasal 2 Ayat 20 Bagian B Langsung Saja Kita Perhatikan Perkataan Naomi Pada Bagian Yang Kedua Bagian B Baca Demikian Terima Tuhan Lagi Kata Naomi Kepadanya Ini Perkataan Naomi Kepada Ruth Menentunya Pada Bagian Yang Kedua Terus Orang Itu Kaum Kerabat Kita Orang Itu Kaum Kerabat Kita Jelas Itu Menunjuk Pribadi Buas Buas Rohani Menunjuk Pribadi Yesus Kristus Dialah Kerabat Saudara Yang Terdekat Bagaikan Seorang Sahabat Dia Menjadi Saudara Dalam Kesusahan Amsal 17 Ayat 17 Amin Kalimat Berikutnya Dialah Salah Seorang Yang Wajib Menebus Kita Dialah Salah Seorang Yang Wajib Menebus Kita Dialah Salah Seorang Yang Wajib Menebus Kita Jadi Saudara Yesus Wajib Menebus Kita Karena Dialah Saudara Yang Terdekat Dialah Kerabat Dia Harus Datang Untuk Menebus Dan Dia Sudah Datang 2000 Tahun Yang Lalu Dia Sudah Datang Ke Dunia Yang Fana Ini Dia Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Puji Tuhan Dan Ia Telah Menyerahkan Nyawanya Darahnya Nyawa Itu Darah Untuk Menebus Dosa Manusia Puji Tuhan Sekali Lagi Saya Sampaikan Allah Tidak Menyayangkan Malaikat Jikalau Malaikat Jatuh Dalam Dosa Berubah Langsung Jadi Setan Dan Dilemparkan Kedalam Neraka Tetapi Allah Sangat Menyayangkan Anak-anak Manusia Sebab Masih ada Kemungkinan Besar Masih ada Kesempatan Besar Manusia Berdosa Berubah Oleh karena Penebusan Darah salib Dan Perubahan Perubahan Itu Akan Memuncak Sampai Nanti Kembali Kepada Wujud Semula Segambar Serupa Dengan Allah Kalau Malaikan Tidak Mempunyai Tubuh Dan Darah Maka Malaikan Tidak Membutuhkan Darah Yesus Yang Membutuhkan Darah Penebusan Adalah Manusia Jadi Kehidupan Yang Ditebus Akan Diberahkan Kemudian Disucikan Dan Kesucian Bukanlah Akhir Tetapi Awal Untuk Sampai Membawa Kita Kepada Kesempurnaan Amin Surah Puji Tuhan Haleluya Jadi Dialah Seseorang Yang Wajib Menebus Kita Menunjuk Naomi Dan Ruth Menantunya Kita Menunjuk Naomi Dan Ruth Berarti Israel Dan Kafir Sama Dengan Orang-orang Yang Hidup Dan Orang-orang Yang Mati Amin Surahku Puji Tuhan Naomi Menunjuk Naomi Dalam Kurung Israel Menunjuk Orang-orang Yang Hidup Ruth Dalam Kurung Bangsa Kafir Menunjuk Orang-orang Yang Mati Singkatnya Penebusan Itu Berlaku Bagi Bangsa Israel Dan Bangsa Kafir Sekaligus Ingat Apa Yang Saya Sampaikan Ini Singkatnya Penebusan Itu Berlaku Bagi Bangsa Israel Dan Bangsa Kafir Sekaligus Amin Berlaku Sekaligus Jadi Darah Itu Bukan Hanya Untuk Bangsa Israel Surah Tetapi Juga Bagi Bangsa Kafir Sekaligus Efesus 1 Ayat 7-8 Efesus 1 Ayat 7-8 Baca Demikian Firman Tuhan Sebab Di dalam Dia Dan oleh Darahnya Kita Beroleh Penebusan Yaitu Pengampunan Dosa Menurut Kekayaan Kasih Karunianya Buji Tuhan Yang dilimpahkannya Kepada kita Dalam Segala Hikmat Dan Pengertian Buji Tuhan Oleh Darah Kristus Kita Beroleh Penebusan Oleh Darah Kristus Kita Beroleh Penebusan Yaitu Pengampunan Dosa Menurut Kekayaan Kasih Karunianya Yang Dilimpahkannya Kepada Kita Bangsa Kafir Puji Tuhan Oleh Darah Salib Kristus Kita Beroleh Penebusan Sudara Amin Itulah Pengampunan Dosa Menurut Kekayaan Kasih Karunianya Yang Dilimpahkannya Kepada Kita Ayat Sepuluh Puji Tuhan Jadi Suraku Penebusan Itu Itu Merupakan Kekayaan Kasih Karunianya Yang Dilimpahkannya Amin Suraku Kekayaan Kasih Karunianya Yang Dilimpahkan Kepada Kita Itulah Darah Penebusan Yang Berlaku Kepada Setiap Orang Termasuk Bangsa Kafir Kita Bangsa Kafir Ayat 9-10 Baca Sebab Ia telah Menyatakan Rahasia Kehendaknya Kepada Kita Sesuai Dengan Rencana Kerelaannya Terus Yaitu Rencana Kerelaan Yang Dari Semula Telah Ditetapkannya Di Dalam Kristus Rencana Rahasia Kehendak Allah Dinyatakan Kepada Bangsa Kahir Sesuai Dengan Rencana Kerelaan Dan Dan itu Rencana Allah Menurut Kerelaan Bukan Terpaksa Dari Semula Ditetapkan Di dalam Kristus Yesus Anaknya Yang Tunggal Anak Satu-satunya Puji Tuhan Terus Sebagai Persiapan Mempersatukan Di dalam Kristus Sebagai Kepala Segala Sesuatu Termasuk Mempersatukan Kafir Dan Israel Itulah Tadi Apa yang Dinyatakan Oleh Naomi Yaitu Dialah Salah Seorang Yang Wajib Menepus Kita Kita Itu Menunjuk Naomi Dan Ruth Israel Dan Kafir Sekaligus Amin Uji Tuhan Keranya dapat Dipahami Dengan Baik Kalau sudah Tiba Waktunya Ia akan Mempersatukan Segala Sesuatu Di dalam Pribadi Yesus Kristus Kepala Gereja Mempelai Perni Surga Termasuk Mempersatukan Kafir Dan Israel Persis Seperti Apa yang Dikatakan Ibu Naomi Kepada Ruth Menantunya Itu Berbahagialah Seorang Anak Berbahagialah Anak-anak Rohanis Sidang Jemaat Jikalau Seorang Ibu Mengerti Rencana Allah Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Di dalam Kristus Yesus Terkhusus Sesudah Mengalami Penebusan Akhirnya Bila Waktunya Sudah Genap Akan Mempersatukan Segala Sesuatu Termasuk Mempersatukan Israel Dengan Kafir Persis Seperti Apa yang Dikatakan Oleh Ibu Naomi Kepada Ruth Menantunya Jadi Pengajaran Mempelai Dalam Terangnya Tabernakel Berkuasa Membawa Kita Masuk Dalam Pembangunan Tubuh Kristus Yang Sempurna Sama Dengan Itu Pembangunan Tubuh Kristus Yang Sempurna Berarti Masuk Dalam Kesatuan Tubuh Kristus Jadi Sangat Sangat Rugi Rasanya Dan Seorang Anak Rohani Atau Sidang Jemaat Akan Mengalami Kerugian Yang Besar Kalau Ia Tidak Mempunyai Kalau Ibunya Tidak Mengerti Rencana Allah Dari Sejak Semula Yang Ditetapkannya Di Dalam Kristus Yesus Manakala Sudah Tiba Atau Genap Waktunya Dia Akan Mempersatukan Kafir Dan Israel Tetapi Sidang Jemaat Anak Rohani Akan Mengalami Kerugian Jikalau Ibu Itulah Gembala Sidang Tidak Mengerti Rencana Allah Yang Seperti Ini Maka Sedih Rasanya Melihat Manakala Gereja Gereja Di tengah-tengah Perhimpunan Di dalam Gereja Seorang Ibu Itulah Gembala Sidang Pemimpin Rumah Tuhan Sibuk Berbicara Berkat-berkat Jasmani Sibuk Berbicara Perkara-perkara Lahiriah Sibuk Berbicara Soal Pengetahuan Manusiawi Sibuk Berbicara Dengan Berkat-berkat Jas Di bawah Ini Sibuk Untuk Mengadakan Banyak Musisat-musisat Kesembuhan Kesembuhan Tetapi salib Diabaikan Darah Yang berkuasa Menebus Diabaikan Darah Yang mempersatukan Kafir Israel Diabaikan Amin Surah Puji Tuhan Saya berharap Anda yang sedang menyaksikan Pemberitaan firman Lewat live streaming Allah Mengasihi Saudara Terimalah Firman ini Dengan lemah Lembuk Dan rendah hati Jangan sibuk Dengan perkara Lahiriah Supaya saudara Jangan mengalami Kerugian Ibu itu Menunjuk Gembala sidang Tugasnya Mengasuh Dan merawati Mengasuh Berarti Memberi didikan Pengajaran Firman Yang benar Dan murni Dirawat Berarti Menyembuhkan Segala luka-luka Batin Sakit Jasmani Sakit Rohani Tapi Sekali waktu Rasul Paulus Juga mengatakan Dirinya Sebagai Bapak Kepada Jemaah Di Tesalonika Fasal Yang Kedua Ayat 7 Dan Ayat 14 Dalam Kesempatan Yang lain Rasul Paulus Mengaku Dirinya Sebagai Bapak Bukan Sebagai Seorang Ibu Bapak Tugasnya Memberi Nasihat 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 Apa Nasihat German Jadi Tidak Seorang Bapak Tidak Sibuk Hanya Mengadakan Musisat Kesembuhan Tidak Sibuk Hanya Untuk Bicara Soal Tapi Seorang Bapak Harus Dengan Segala Kerelaan Meluangkan Waktunya Untuk Memberi Suatu Nasihat Nasihat Firman Allah Yang Benar Dan Murni Murni Kepada Anak Anak Rohani Itulah Sidang Jemaat Dalam Satu Penggembalaan Di dalam Rumah Tuhan Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Puji Tuhan Kemudian Kita Akan Membaca Ephesus Pasal Yang Kedua Ayat 13 Demikian Firman Tuhan Mempersatukan Tadi Mempersatukan Di dalam Kristus Sebagai Kepala Segala Sesuatu Termasuk Mempersatukan Kafir Dan Israel Mari kita Melihat Ephesus Tiga Ayat Yang Ke Dua Ayat 13 Baca Boleh Baca Dulu Ayat 11 Tapi Kita Fokus Perhatian Kita Fokus Pada Ayat 13 Itulah Bangsa Kafir Bukan Yahudi Secara Daging Itulah Bangsa Kafir Kafir Secara Huruf Ya Lahir Ya Terus Yang Disebut Orang Orang Tak Bersunat Oleh mereka Yang Menamakan Dirinya Sunat Yaitu Sunat Lahiri Yang Dikerjakan Oleh Tangan Manusia Memang Mereka Ada Bangsa Yahudi Bangsa Israel Sebut Bangsa Yang Bersunat Ayat 12 Bahwa Waktu Itu Kamu Tanpa Kristus Itulah Bangsa Kafir Tanpa Kristus Tidak Termasuk Keluargaan Israel Tidak Termasuk Keluargaan Israel Terus Dan Tidak Mendapat Bagian Dalam Ketentuan Tidak Mendapat Bagian Dengan Ketentuan Yang Dijanjikan Kepada Bangsa Israel Terus Tanpa Pengharapan Dan Tanpa Allah Di Dalam Dunia Sudah Pasti Bangsa Kafir Pada Akhirnya Akan Berujung Kepada Kebenasaan Tetapi Lihatlah Ayat 13 Terus Oleh Karena Penebusan Oleh Darah Salib Terus Kamu Yang Dahulu Jauh Sudah Menjadi Dekat Oleh Darah Tapi Lihatlah Pada Ayat 13 Secara Khusus Yang Dahulu Jauh Sudah Menjadi Dekat Oleh Darah Salib Kristus Yang Dahulu Jauh Sudah Menjadi Dekat Oleh Darah Salib Kristus Strip Pertama Jauh Jelas Ini Menunjuk Bangsa Kafir Jauh Jelas Ini Menunjuk Bangsa Kafir Orang Orang Yang Dahulu Mati Strip Yang Kedua Dekat Orang Yang Dahulu Mati Jelas Itu Diwakili Oleh Rut Bangsa Muab Bangsa Kafir Kemudian Dekat Menunjuk Bangsa Israel Sama Dengan Orang Orang Yang Hidup Jelas Ini Diwakili Oleh Naomi Tadi Jadi Sudah Jelas Sekali Bahwa Darah Salib Itu Menebus Menebus Dosa Manusia Baik Bangsa Kafir Maupun Bangsa Israel Sekali Khus Seperti Yang Dinyatakan Oleh Naomi Kepada Rut Dialah Yang Berhak Untuk Menebus Kita Amin Kita Israel Israel Dan Kafir Yang Jauh Maupun Yang Dekat Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Mari Kita Lihat Tadi Penebusan Itu Berlaku Bagi Bangsa Israel Dan Kafir Sekaligus Sekaligus Injil Johanes 19 Injil Johanes 19 Ayat 30 Injil Johanes 19 Ayat 30 Terlebih Dahulu Baca Demikian Firman Tuhan Yesus Mati Sesudah Yesus Meminum Anggur Asam Itu Berkatalah Ia Sudah Selesai Puji Tuhan Sesudah Yesus Meminum Anggur Asam Itu Berkatalah Ia Sudah Selesai Sudah Selesai Lalu Ia Menudukkan Kepalanya Dan Menyerahkan Nyawanya Puji Tuhan Singkatnya Yesus Telah Mati Di Atas Kayu Salib Puji Tuhan Dan Ia Telah Menanggung Dosa Manusia Di Atas Kayu Salib Puji Tuhan Kemudian Ayat 31 Sampai 34 Baca Lambung Yesus Ditikam Karena Hari itu Hari Persiapan Dan Supaya Pada Hari Sabat Mayat Mayat Itu Tidak Tinggal Tergantung Pada Kayu Salib Pada Hari Sabat Mayat Mayat Tidak Tinggal Di Atas Kayu Salib Terus Sebab Sabat Itu Adalah Hari Yang Besar Terus Maka Datang Orang-orang Yahudi Kepada Pilatus Dan Meminta Kepadanya Supaya Kaki Orang-orang Itu Dipatahkan Kedua Kaki Orang-orang Itu Dipatahkan Supaya Cepat Mati Maksudnya Begitu Karena Kedua Penjahat Itu Masih Hidup Jadi Orang Yahudi Meminta Supaya Cepat Dipatahkan Supaya Cepat Mati Begitu Kira-kira Terus Dan Mayat-mayatnya Diturunkan Terus Maka Datanglah Prajurit Prajurit Lalu Mematahkan Kaki Orang Yang Pertama Dan Kaki Orang Yang Lain Yang Disalipkan Bersama-sama Dengan Yesus Terus Tetapi Ketika Mereka Sampai Kepada Yesus Dan Melihat Bahwa Ia Telah Mati Mereka Tidak Mematahkan Kakinya Tidak Ada Satupun Tulang-tulangnya Yang Dipatahkan Terus Tetapi Seorang Dari Antara Prajurit Itu Menikam Lambungnya Dengan Tombak Dan Segera Mengalir Keluar Darah Dan Air Lihat Perhatikan Dengan Baik-baik Dengan Matinya Yesus Di Atas Kayu Salib Ia Telah Menebus Dosa Dunia Baik Bangsa Kafir Maupun Bangsa Bangsa Israel Maupun Bangsa Kafir Sekaligus Jadi Penebusan Itu Terjadi Berlaku Bagi Bangsa Israel Dan Kafir Sekaligus Amin Seriku Lihat Perhatikan Baik-baik Ya Dengan Empat Luka Itulah Dua Luka Di Tangan Dua Luka Di Kaki Itu Jelas Menunjuk Penebusan Untuk Bangsa Israel Itu Penebusan Untuk Bangsa Israel Bangsa Pilihan Milik Kepunyaan Allah Sendiri Puji Tuhan Empat Luka Kemudian Satu Luka Luka Di Lambung Menunjuk Penebusan Bagi Bangsa Kafir Itu Penebusan Bagi Bangsa Kafir Sebab Pada Saat Lambungnya Ditombak Segera Mengalir Keluar Darah Dan Air Segera Mengalir Keluar Darah Dan Air Sebagai Tanda Kelahiran Baru Bagi Bangsa Kafir Tetapi Untuk Israel Cukup Dua Luka Empat Luka Dua Di Tangan Dua Di Kaki Tetapi Untuk Bangsa Kafir Satu Tusukan Di Lambung Di Lambungnya Ditombak Segera Mengalir Keluar Darah Dan Air Sebagai Tanda Kelahiran Baru Bagi Bangsa Kafir Kalau Bangsa Israel Milik Kepunyaan Tidak Perlu Dilahirkan Kembali Tetapi Bangsa Kafir Yang Dahulu Jauh Yang Dahulu Hidup Dalam Dosa Dan Upah Dosa Berujung Kepada Maut Untuk Bangsa Kafir Semacam Itu Satu Tusukan Di Lambung Segera Mengalir Keluar Darah Dan Air Untuk Melahirkan Kembali Bangsa Kafir Puji Tuhan Jadi Sekaligus Penembusan Oleh Darah Salib Sekaligus Berlangsung Bagi Israel Dan Bangsa Kafir Dan Inilah Kelimpahan Kasih Karunia Yang Dinyatakan Oleh Tuhan Kepada Kita Bangsa Kafir Yang Telah Ditetapkannya Dari Sejak Semula Suatu Rahasia Yang Tersembunyi Dari Abad Ke Abad Tapi Sekarang Telah Dinyatakan Kepada Bangsa Kafir Amin Seragum Puji Tuhan Jadi Bangsa Israel Adalah Bangsa Pelian Tidak Perlu Untuk Dilahirkan Kembali Sedangkan Bangsa Kafir Bukan Yahudi Dahulu Sudah Mati Karena Pelanggaran Dan Dosa Dosanya Sesuai Dengan Efesus 2 Ayat 1 Dan Efesus 2 Ayat 11 Sampai 12 Kemudian Darah Satu Tusukan Di Pada Lambung Segera Mengalih Keluar Darah Dan Air Darah Menunjuk Pertobatan Menunjuk Pertobatan Jadi Tanda Kelahiran Bagi Seorang Anak Itu Adalah Darah Dan Air Ketuban Amin Seragum Darah Itu Menunjuk Pada Pertobatan Tanda Orang Bertobat Jelas Tidak Mengulangi Dosa Yang Sama Tidak Mengulangi Dosa Masa Lalu Itu Sudah Bertobat Sesudah Bertobat Baru Ada Tanda Air Air Menunjuk Baptisan Dalam Kematian Dan Kebangkitan Kristus Air Menunjuk Baptisan Dalam Kematian Dan Kebangkitan Kristus Kuasa Kematian Yesus Menunjuk Kuasa Kematian Yesus Mengubur Hidup Lama Sedangkan Kuasa Kepangkitan Yesus Hidup Dalam Hidup Yang Baru Kalau Kita Kaitkan Dengan Pengajaran Tabernakel Tanda Kelahiran Baru Ini Bisa Kita Lihat Dulu Bertobat Terkena Pertobatan Mesbah Korban Bakara Menuju Kepada Pertobatan Sedangkan Kolam Pembasuan Tembaga Menuju Kepada Baptisan Dalam Kematian Dan Kebangkitan Kristus Sedangkan Kuasa Kematian Kristus Mengubur Hidup Lama Kalau Mati Harus Dikubur Hidup Lama Supaya Orang Jangan Bauan Kalau Mati Tidak Dikubur Orang Lain Bau Kasian Kalau Melayani Tetapi Hidup Lama Tidak Dikubur Tersandung Orang Lain Nanti Kalau Melayani Dengan Kejahatan Melayani Dengan Kenejisan Dusta Palsu Dan Sebagainya Orang Lain Bauan Nanti Tersandung Orang Lain Amin Kemudian Kuasa Kebangkitan Kristus Hidup Dalam Hidup Yang Baru Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surku Haleluya Puji Tuhan Jadi Sudah Sangat Jelas Darah Penebusan Itu Berlaku Bagi Bangsa Israel Dan Kafir Sekali Kus Dia Kerjakan Di Atas Kayu Salif Empat Luka Dua Tangan Dua Kaki Untuk Israel Satu Tusukan Dilambung Itulah Penebusan Bagi Bangsa Kafir Puji Tuhan Haleluya Jadi Ada Beberapa Di antara Kita Yang Sebelumnya Sudah Direncanakan Sebelum Wabah Corona Covid-19 Ini Sudah Direncanakan Untuk Masuk Dalam Baptisan Kira-kira Di bulan Empat Atau Bulan Tiga Tetapi Tuhan Bermaksud Lain Saya Sangat Mengerti Hal Ini Karena Sebelum Ada Tanda Air Harus Terlebih Dahulu Diawali Dengan Tanda Darah Bertobat Dulu Sungguh Sungguh Berarti Mengakui Semua Kesalahan Dan Orang Yang Mengakui Kesalahan Tidak Akan Mengulangi Kesalahan Yang Sudah Pernah Diakui Sesudah Itu Segera Masuk Tanda Air Baptisan Kematian Dan Kebangkitan Kristus Kematian Kristus Mengubur Hidup Lama Kebangkitan Kristus Hidup Dalam Hidup Yang Baru Supaya Kita Melayani Tuhan Dalam Hidup Yang Baru Kalau Kematian Benar Kebangkitannya Benar Tetapi Ada Kebangkitan Palsu Mengapa Karena Kematiannya Palsu Melayani Dalam Dosa Kejahatan Dalam Dosa Kenajisan Mengapa Karena Kematiannya Palsu Karena Dapat Dipahami Dengan Baik Dan Banyak Orang Nanti Tersandung Hati-hati Singkatnya Kafir Israel Telah Mengalami Penebusan Oleh Darah Salib Sekaligus Puji Tuhan Singkatnya Penebusan Yang Dikerjakan Oleh Yesus Kristus Berlangsung Sekaligus Bagi Israel Dan Bangsa Kafir Ayat 36 Boleh baca 3 5 Dan Dan Orang Yang Melihat Hal Itu Sendiri Yang Memberi Kesaksian Ini Dan Kesaksian Benar Iya Terus Itulah Itulah Kepala Pasukan Terus Dan Ia Tahu Bahwa Ia Mengatakan Kebenaran Supaya Kamu Juga Percaya Puji Tuhan Bangsa Kepala Pasukan Mewakili Bangsa Kafir Mengetahui Tentang Kesaksian Yesus Adalah Kesaksian Yang Benar Amin Kalau kita Sudah Mengalami Kelahiran Baru Oleh Penebusan Darah Salib Dan Oleh Baptisan Kematian Dan Kebangkitan Kristus Kita Akan Tahu Kesaksian Yesus Adalah Kesaksian Yang Benar Amin Puji Tuhan Hal Leluyah Puji Tuhan Ayat 36 Tergenapilah Kitab Para Nabi Nubuatan Para Nabi Terus Puji Tuhan Tidak Ada Tulangnya Yang Akan Dipatahkan Hal Ini Berbicara Tentang Kesatuan Tubuh Kristus Tidak Ada Tulangnya Yang Akan Dipatahkan Hal Ini Berbicara Tentang Kesatuan Tubuh Kristus Sehingga Dengan Demikian Tergenapilah Nubuatan Dari Para Nabi Puji Tuhan Hal Inilah Rencana Allah Yang Telah Dinyatakan Kepada Kita Sebagai Rahasia Yang Tersembunyi Dari Abad Ke Abad Dan Dari Keturunan Ke Keturunan Dalam Rangka Mempersatukan Israel Dan Bangsa Kafir Setelah Genap Waktunya Ia Mempersatukan Dalam Kristus Yesus Segala Sesuatu Termasuk Kafir Dan Israel Segala Yang Ada Di Langit Dan Segala Yang Ada Di Bumi Kurangnya Dapat Dipahami Dengan Baik Jadi Tidak Ada Tulangnya Yang Dipatahkan Amin Suratku Puji Tuhan Keluaran 12 Ayat 46 Keluaran 12 Ayat 46 Lihat Nubuatan Nabi Nubuatan Nabi Musa Nubuatan Nabi Musa Keluaran Keluaran Ayat 46 Silahkan Demikian firman Tuhan Ketetapan Lebih lanjut Mengenai Pasca Iya Puji Tuhan Baca Pasca itu harus Dimakan Dalam Satu rumah Juga Iya Harus Dimakan Daging Pasca itu Harus Dimakan Dalam Satu rumah Juga Satu rumah Jadi Daging Pasca itu Tidak Boleh Dibagi-bagi Ke Tetangga Terus Tidak Boleh Kau Bawa Sedikit Pun Dari Daging Itu Keluar Rumah Iya Tidak Boleh Dibagi-bagi Harus Dimakan Dalam Satu rumah Satu Daging Satu Daging Pasca Dimakan Dalam Satu Rumah Tidak Boleh Dibagi-bagi Ke Tetangga Terus Satu Tulang Pun Tidak Tidak Boleh Patahkan Puji Tuhan Dan Satu Tulang Pun Tidak Boleh Dipatahkan Hal Yang Senada Bilangan 9 Ayat 12 Bilangan 9 Ayat 12 Untuk Meneguhkan Saja Hal Yang Senaga Kita Akan Lihat Bilangan 9 Ayat 12 Untuk Meneguhkan Kita Tentang Merayakan Pasca Baca Ketetapan Ketetapan Mengenai Perayaan Pasca Janganlah Mereka Meninggalkan Sebagian Daripadanya Sampai Pagi Dan Satu tulang Pun Tidak Boleh Dipatahkan Mereka Menurut Segala Ketetetapan Pasca Haruslah Mereka Merayakannya Puji Tuhan Ini Ketetapan Ketetapan Saat Merayakan Pasca Atau Merayakan Pasca Dan Ketetapannya Satu Daging Pasca Tidak Boleh Dibawa Keluar Rumah Atau Dibagi Bagi Di Luar Di Luar Satu Rumah Kemudian Dua Satu Tulang Pun Tidak Boleh Dipatahkan Nah Inilah Merayakan Pasca Dan Ketetapannya Satu Daging Pasca Tidak Boleh Dibawa Keluar Atau Dibagi Di Luaran Atau Ketetangga Dua Satu tulang Pun Tidak Boleh Dipatahkan Artinya Arti rohaninya Untuk kita Sekarang Korban Pasca Mempersatukan Anggota Tubuh Kristus Yakni Kafir Dan Israel Itu Arti Rohani Dari Ketetapan Pasca Yang Dirayakan Tadi Korban Pasca Mempersatukan Anggota Tubuh Kristus Kafir Dan Israel Bersatu Nah Inilah Perayaan Pasca Dan Ketetapannya Semoga Ketetap Semoga Kita Merayakan Pasca Menjalankan Ibadah Pasca Dengan Langkah Langkah Sesuai Ketetapan Firman Tuhan Puji Tuhan Efesus 3 Ayat 8 Sampai 9 Efesus 3 Ayat 8 Sampai 9 Efesus 3 Ayat 8 Sampai 9 Demikian Firman Tuhan Ya Baca Rahasia Panggilan orang Orang bukan Yahudi Puji Tuhan Boleh pembayaran 7 Pendulisan 8 Sampai 9 Dari Injil itu Aku telah Menjadi Pelayannya Berita Pelayan Untuk Memberitakan Injil Kepada Kafir Dan Israel Menurut Pemberian Kasih Karunia Allah Yang Dianugerahkan Kepadaku Sesuai Dengan Pengerjaan Kuasanya Jadi Jelas Kepercayaan Tuhan Adalah Kemurahan Hati Tuhan Kepada Seorang Hamba Tuhan Kalau Seorang Pelayan Tuhan Dipercaya Untuk Melayan Tuhan Itu Kemurahan Amin Amin Sereku Puji Tuhan Sekarang 8 Dan 9 Perhatikan Kepadaku Yang Paling Hina Diantara Segala Orang Kudus Terlalu Dianugerahkan Kasih Karunia Ini Untuk Memberitakan Kepada Orang Orang Bukan Yahudi Kekayaan Kristus Yang Tidak Terduga Itu Terus Dan Untuk Menyatakan Apa Isinya Tugas Penyelenggaraan Rahasia Yang Telah Berabad Tersembunyi Dalam Allah Yang Menciptakan Segala Segala Tuhan Rasul Paulus Memberitakan Kepada Orang Orang Bukan Yahudi Kekayaan Kristus Yang Tak Terduga Dan Itu Juga Kekayaan Kristus Hal Yang Sama Kekayaan Kristus Yang Tak Terduga Ini Juga Dinyatakan Kepada Kita Masing Masing Amin Puji Tuhan Haleluya Itulah Rahasia Yang Telah Berabad Tersembunyi Itulah Rahasia Yang Telah Berabad Tersembunyi Puji Tuhan Tersembunyi Dalam Allah Yang Menciptakan Segala Sesuatu Yang Menciptakan Segala Sesuatu Dan Mempersatukan Israel Dan Kafir Inilah Sudraku Kekayaan Kristus Yang Tak Terduga Dinyatakan Kepada Bangsa Kafir Siapa Kita Ini Kalau Akhirnya Kita Menjadi Bagian Dari Anggota Tubuh Kristus Dianggap Menjadi Israel Rohani Kalau Dahulu Hidup Jauh Dari Allah Tanpa Kristus Tanpa Allah Tanpa Ketentuan Yang Dijanjikan Dan Kita Bukan Israel Tetapi Sekarang Rasul Paulus Memberitakan Kepada Orang Bukan Yahudi Kekayaan Kristus Yang Tak Terduga Yaitu Rahasia Yang Telah Berabad Tersembunyi Dalam Allah Yang Menciptakan Segala Sesuatu Yang Mempersatukan Segala Sesuatu Kafir Israel Bersatu Inilah Rahasia Yang Rahasia Yang Tersembunyi Dari Abad Abad Kekayaan Kristus Yang Tak Terduga Dinyatakan Kepada Kita Sehingga Nubuatan Firman Para Nabi Tergenapi Saat Ini Kepada Kita Semua Bangsa Kafir Amen Kuji Tuhan Kita Bersyukur Kepada Tuhan Dahulu Kita Tidak Mengerti Apa Apa Kita Datang Dengan Kosong Kita Tidak Mempunyai Pengetahuan Tentang Memperoleh Pengetahuan Yang Benar Tentang Anak Allah Kita Tidak Mengerti Tentang Penebusan Oleh Darah Salih Tetapi Sekarang Kita Memperoleh Pengetahuan Yang Benar Tentang Anak Allah Hati Kita Telah Diterangi Dan Kita Sekaligus Mengalami Penebusan Oleh Darah Salih Kristus Tentu Itu Adalah Kekayaan Kristus Yang Tak Terduka Inilah Rahasia Allah Yang Berabad Tersembunyi Tetapi Sekarang Telah Setelah Genap Waktunya Ia Sudah Mempersatukan Kafir Dan Israel Menjadi Satu Tubuh Itulah Yang Disebut Tubuh Kristus Tubuh Yang Sempurna Tubuh Mempelai Inilah Sasaran Akhir Dari Ibadah Pelayanan Yang Ibadah Pelayanan Kita Di atas Muka Bumi Ini Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Roma 16 Ayat 25 Sampai 26 Ya Silahkan Demikian Kerman Tuhan Ya Segala Kemuliaan Bagi Allah Bagi Dia Yang Berkuasa Menguatkan Kamu Menurut Injil Yang Kumasyurkan Dan Pemberitaan Tentang Yesus Kristus Sesuai Dengan Pernyataan Rahasia Yang Didiamkan Berabad Abad Lamanya Tetapi Yang Sekarang Telah Dinyatakan Dan Yang Menurut Perintah Allah Yang Abadi Telah Diberitakan Oleh Kitab Kitab Para Nabi Kepada Segala Bangsa Untuk Membimbing Mereka Kepada Ketaatan Iman Puji Tuhan Jadi Surahku Rahasia Yang Didiamkan Berabad Abad Lamanya Sekarang Telah Dinyatakan Telah Diberitakan Kepada Bangsa Kapir Telah Diberitakan Oleh Kitab Para Nabi Kepada Bangsa Kapir Pendeknya Nubuatan Para Nabi Tergenapi Amin Surahku Tujuannya Tujuannya Rahasia Yang Tersembunyi Dari Abad Ke Abad Dinyatakan Kepada Bangsa Kafir Tujuannya Untuk Membimbing Bangsa Kafir Kepada Ketaatan Iman Untuk Membimbing Bangsa Kafir Kepada Ketaatan Iman Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Amin Surahku Puji Tuhan Roma 1 Ayat 5 Roma 1 Ayat 5 Baca Demikian Firman Tuhan Dengan Perantaraannya Kami Menerima Kasih Karunia Dan Jabatan Rasul Untuk Menuntun Semua Bangsa Lewat Kematian Dan Kebangkitan Yesus Kristus Rasul Paulus Menerima Jabatan Rasul Dan Jabatan Yang Lain Untuk Menuntun Semua Bangsa Termasuk Kafir Israel Dan Kafir Terus Supaya Mereka Percaya Dan Taat Kepada Namanya Puji Tuhan Saudaraku Menerima Kasih Karunia Dan Dipercayakan Jabatan Rasul Untuk Menuntun Semua Bangsa Kafir Dan Israel Tujuannya Supaya Percaya Dan Taat Kepada Namanya Percaya Tujuannya Kita Dituntun Soreku Dituntun Menuntun Bangsa Kafir Rasul Paulus Menuntun Semua Bangsa Kafir Dan Israel Tujuannya Supaya Percaya Dan Taat Kepada Nama Tuhan Yesus Kristus Tidak Taat Kepada Nama Tuhan Tuhan Lain Yesus Yang Lain Roh Yang Lain Atau Injil Yang Lain Tapi Kita Hanya Taat Kepada Percaya Dan Taat Kepada Nama Kristus Nama Tuhan Yesus Kristus Tidak Taat Kepada Yesus Yang Lain Injil Yang Lain Roh Yang Lain Puji Tuhan Haleluya Apa Ciri Yesus Yang Lain Roh Yang Lain Ciri Dari Pemberitaan Yesus Yang Lain Roh Yang Lain Injil Yang Lain Bebas Dari Pengajaran Salib Sibuk Dengan Dongeng Nenek Tua Cerita Isapan Jempol Sibuk Dengan Mengadakan Mujizat Kesembuhan Kiranya Dapat Dipahami Dengan Baik Tetapi Rasul 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 Paulus Menuntun Semua Bangsa Tujuannya Supaya Percaya Dan Taat Kepada Nama Tuhan Yesus Kristus Tidak Taat Kepada Yang Lain Roma 15 Ay 18 Ya Lihat Jadi Supaya Percaya Dan Taat Kepada Yesus Kristus Bukan Yesus Lain Rauh Lain Bukan Injil Lain Uci Tuhan Lihat Roma 15 Luar Biasa Loh Rasul Paulus Betul Seorang Hamba Tuhan Yang Dapat Dipercaya Lihat Disini Kita Dapat Buktikan Ayat 18 Demikian Firman Tuhan Paulus Menjelaskan Dasar Dasar Tulisannya Sebab Aku Tidak Berani Berkata Kata Tentang Sesuatu Yang Lain Ya Memberitakan Yesus Lain Rasul Paulus Tidak Berani Memberitakan Yesus Lain Tidak Berani Memberitakan Injil Yang Lain Tidak Berani Memberitakan Roh Yang Lain Ciri Dari Tiga Hal Diatas Bebas Dari Pengajaran Salib Bebas Dari Kehenda Allah Sibuk Dengan Dongeng Tahayul Perkara Lahiria Pengetahuan Sibuk Dengan Berkat Lahiria Terus Kecuali Tentang Apa Yang Telah Dikerjakan Kristus Olehku Iya Kecuali Tentang Apa Yang Telah Dikerjakan Kristus Jadi Rasul Paulus Sibuk Mengerjakan Apa Yang Dikerjakan Oleh Kristus Dia Sibuk Menyangkal Diri Dan Memikul Salib Dia Tidak Sibuk Bercerita Tentang Yesus Lain Roh Lain Injil Lain Dia Tidak Sibuk Bercerita Tentang Berkat Berkat Lahiria Termas Mujizat Kesembuhan Dia Seorang Hamba Tuhan Yang Takut Tuhan Kalau Hamba Tuhan Sibuk Dengan Yesus Lain Injil Lain Roh Lain Sibuk Dengan Berkat Berbicara Berkat Sibuk Dengan Kesembuhan Ilahi Atau Mujizat Kesembuhan Tapi Mengabaikan Kehendak Allah Maka Dia Bukan Hamba Allah Keranya Dapat Dipahami Dengan Baik Terus Terus Yaitu Untuk Memimpin Bangsa Bangsa Lain Kepada Ketaatan Oleh Perkataan Dan Perbuatan Tujuan Memimpin Semua Bangsa Tujuannya Adalah Untuk Memimpin Bangsa Bangsa Kepada Ketaatan Untuk Memimpin Bangsa Bangsa Kepada Ketaatan Puji Tuhan Kepada Ketaatan Dan Ketaatan Itu Nampak Dalam Perkataan Dan Perbuatan Jadi Ketaatan Itu Harus Nampak Dalam Perkataan Maupun Perbuatan Berarti Lahir Batin Di Hadapan Allah Bukan Di Hadapan Manusia Sebab Semua Perkataan Yang Keluar Dari Mulut Pasti Berasal Dari Batin Hati Jadi Ketaatan Itu Harus Nampak Baik Dalam Perkataan Maupun Dalam Perbuatan Berarti Lahir Batin Jadi Bukan Tampak Taat Bagian Luarnya Seperti Jemaat Ephesus Terlihat Luar Biasa Istimewa Baik Rajin Tapi Dalam Batin Hatinya Surahku Tidak Nampak Ketaatan Tidak Ada Ketaatan Itu Tidak Benar Ayo Bangkitlah Sekarang Biarlah Ketaantu Nampak Dalam Perkataan Nampak Juga Dalam Perbuatan Itu Orang Yang Taat Harus Nampak Perkataan Dan Perbuatannya Ya Amin Surahku Ayat 21 Jangan Amin Disini Nanti Sesudah Ibadah Tidak Amin Puji Tuhan Perhatikan Firman Sungguh Sungguh Ayat 21 Tidak 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 Dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ajaib Yesus Kristus ajaib Terus Dan mereka yang tidak pernah mendengarnya Akan mengertinya Yang tidak pernah mendengarnya Akan mengertinya Itulah kelimpahan kasih karunia Yang tersembunyi dari abad ke abad Itulah rahasia Allah Yang tersembunyi dari abad ke abad Dari keturunan ke keturunan Di dalam Kristus Yesus telah dinyatakan Dahulu tidak dilihat Sekarang dilihat Dahulu tidak didengar Sekarang sudah didengar Sudah melihat dan mendengar Sudah menyaksikan kemuliaan Allah Yesus ajaib Yesus menyatakan keajaibannya Musisat pertama Dan musisat kedua ada di kanan Tetapi musisat pertama Air berubah menjadi anggur Ada keubahan Setelah enam tempah yang diisi air Kehidupan manusia daging enam Itu kehidupan manusia Diisi oleh firman Nanti berproses Terjadi suatu perubahan Menjadi berubah Berubah menjadi manusia rohani Sedangkan musisat kedua Barulah kesembuhan Dari anak yang hampir mati Jadi musisat kedua Jadi yang terutama musisat pertama Keubahan dalam hidup Hidup kita ini Kaitannya dengan Tuhan adalah hubungan nikah Di dalam nikah Dalam hubungan antara tubuh dengan kepala Harus ada keubahan Terus demi keubahan Dari syahari Terus mengalami Pembaharuan Sekalipun manusia lahir yang merosot Tidak tawar hati Supaya diatas segala Sehingga dengan demikian Keajaiban Yang terdapat dalam Kristus Yesus Kita boleh alami Dalam hidup Dalam pelayanan Dalam nikah Semua musisat pertama Musisat pertama Bukan musisat kedua Musisat kedua hanya soal kesembuhan saja Musisat pertama Ayo Terjadi keubahan Pembaharuan Demi pembaharuan Sampai puncaknya Segambar serupa dengan Allah Jadi Dahulu kita tidak Apa yang tidak pernah didengar telinga Apa yang tidak timbul dalam mati Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan nyatakan Siapa yang pernah berpikir Kalau pada akhirnya kita sedang mengalami proses Dan proses ini menuju kepada keubahan Yang mengarah sampai kepada kesempurna Siapa yang bisa menyangka dahulu Kita ini datang dari latar belakang Yang terpuru Seorang penjahat Seorang yang najis Seorang yang ada dalam dunia gelap Tapi ditarik Sekarang berada di atas gunung Sion Ditarik Sekarang ada dalam kerajaan terang Ditarik Ada dalam tata Allah Supaya kita boleh mengalami Penepusan Israel kafir Sekaligus di atas kayu salib Itu hanya sumberkati kita semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati